Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai bahwa perang saat ini hanya bisa diselesaikan dengan cara perundingan atau diplomasi. Zelensky pun meyakini suatu saat nanti akan terjadi perundingan yang melibatkan Moskow dan Kiev untuk mengakhiri konflik ini. Digutip dari The Times of Israel, Zelensky menekankan bahwa pertempuran tak akan selesai apabila menggunakan militer. Hal ini disampaikan Zelensky menanggapi sikap Moskow yang menghentikan pasokan gas ke Finlandia. Diketahui, sudah lebih dari 12 minggu pasukan Ukraina berupaya menghentikan usaha Rusia merebut Kiev dan Karkiv. Ukraina pun berada di bawah tekanan baru dan intens di wilayah Donbass Timur. Tentara Moskow, Diketahui telah meratakan dan merebut kota Mariupol dan membuat pasukan Ukraina menjadi sasaran serangan darat. Terdekat konflik ini, sejumlah negara pun telah beramai-ramai memberikan sanksi pada ekonomi Rusia, bahkan orang terdekat Presiden Vladimir Putin. Terbaru pada Sabtu 21 Mei, Rusia memutuskan pasokan gas ke Finlandia. Hal ini buntut dari sikap Finlandia yang bergabung dengan aliansi NATO. Aksi seling balas ini membuat Zelensky menilai bahwa konflik hanya bisa diselesaikan dengan diplomasi. Ia pun meyakini diskusi antara Ukraina dan Rusia pasti akan berlangsung dengan format apapun, baik dengan perantara, kelompok, atau bahkan tingkat Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!